Selamat pagi sahabat Sabi Bagus, terima kasih telah membuka channel Sabi Bagus TV. Pada pagi hari ini saya ada di kantor pimpinan pusat Partai Nasdem, di mana ada acara FGD tentang bagaimana perkembangan teknologi 4.0 yang dikaitkan dengan perkembangan peternakan di Indonesia. Sabi Bagus, mari kita ikuti kegiatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Industri peternakan atau pit hotel, mungkin nanti akan disambahkan oleh Pak Juan dari Kadin, itu ada sekitar 45 perusahaan menguasai sekitar 20% pasokan Sabi. Sedangkan kami, peternak Sabi Lokal ini sekitar 50-50% ada sekitar 4 juta petani. Cuma 4 juta petani adalah petani-petani sampingan atau sambilan, jadi bukan fokus di peternakan. Nah, inilah menyebabkan tidak bisa maksimal memasok kebutuhan daging Sabi ini ya Pak, itu mungkin kami akan sampaikan. Di mana problem dari petera-petera Sabi kita, kenapa tidak bisa berkembang dan dari hari ke hari juga mulai ditinggalkan oleh orang-orang muda. Salah satu faktor adalah pembibitan yang selama ini tidak bisa maksimal. Karena Pak, pemerintah selama ini tidak fokus atau tidak menggarap soal masalah pembibitan. Jadi, pembibitan Sabi ini diserahkan kepada petani-petani yang hanya memelihara 2-3 ekor Sabi yang di mana petani-petani ini pagi berangkat ke sawah, kemudian sorenya bawa rumput dan diberikan untuk Sabinya. Dan Sabi-Sabi Betina itulah sebagai cikal bakal produksi pembibitan. Bagaimana kita bisa menghasilkan bibit yang baik kalau pembibitan ini diserahkan kepada petani-petani kecil, bukan dalam bentuk skala industri. Misalnya kita lihat kalau untuk diunggas itu jelas-jelas sudah ditangani oleh industri, industri pembibitan. Tetapi kalau kita bicara sapi, ini peternak sapi itu benar-benar digantungkan kepada petani-petani kecil. Dan petani-petani kecil ini tidak dibantu atau tidak disubsidi oleh pemerintah. Paling-paling diberikan ide atau inseminasi kekuatan inovasi yang sebenarnya yang kami lakukan selama ini adalah Kami komunitas Sabi Bagus di Indonesia ini setiap 2 bulan sekali menyelenggarakan pelatihan buat para calon-calon pembisnis peternakan sapi. Nah ini alak-alak menang. Ternyata apa? Antusiasnya cukup banyak. Bahkan apa? Kami setiap membuka pelatihan seikut di Jakarta memang berdaftaran lewat online, Pak ya. Tetapi pesertanya itu hampir puluh Indonesia. Kemudian kami melakukan inovasi yaitu lewat web maupun media sosial. Mungkin kami lah ya, mungkin selangkan lebih maju proses di online-nya. Bapak-bapak, ibu, bisa melihat channel kami, Youtube, yaitu Sabi Bagus TV, itu ratusan video-video yang kami buat untuk edukasi. Bagaimana cara membuat pakan, memilih bibit, mengatasi sapi-sapi ini. Itu ada ratusan video di ini. Dan itu diakses di mana saja. Bahkan ada beberapa peserta pelatihan itu dari TKI dari Korea. TKI dari Timur Tengah melihat, kemudian dia pulang ke pengen beternak, dan mereka ikut pelatihan di tempat kami. Ini salah satu. Inilah inovasi yang kami lakukan. Memang nggak seberapa, tetapi minimal kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan ini saya lihat di pemerintah belum banyak melakukan itu. Jadi misalnya ini hanya serpublikasi. Kemudian, ini salah satu inovasi mungkin ini ke depan bisa dilakukan untuk traceability, yaitu memasang mikroship. Di setiap-tiap sapi yang ada di petani, yang tadi dalam bentuk ini, nah itu otomatis terkontrol semuanya. Mulai dari farm sampai ke meja makan. Demikianlah liputan kegiatan fokus group discussion mengenai perkembangan teknologi 4.0 yang melibatkan peternakan sapi di Indonesia. Saya Edi mengabarkan dari kantor DPP Partai Naskem di Jakarta. Salam sapi bagus. Selamat menikmati.